Intro Tiba saatnya CP di uji Oke teman-teman, jadi seperti yang lo tau HG adalah senjata primary gue saat ini dan Sekarang udah muncul manifest destiny draw Jadi kalian udah bisa ngedraw HG40 Buat yang suka HG40 teman-teman Cuma mungkin kalau disini dari bentuknya Gue ngeliat sih mirip banget sama BK57 ya Tapi mungkin yang spesial tuh adalah efeknya Dimana lo akan muncul logo satanik dari bawah ya Logo-logo illuminati, logo-logo satanik dari bawah Yang ngedot musuhnya kan Jadi kayak istilahnya tiap lo bunuh musuh Lo menyumbangkan jiwa musuh lo untuk satan Kayak gitu sih kira-kira, ya gak sih? Gue kebanyakan nonton anime sih, mohon maaf ya Untuk satan ataupun mau ya, mau Raja Iblis, oke Kita akan langsung mulai draw-nya aja teman-teman Dan gue gak berharap di draw pertama gue langsung dapet sih Paling gak di yang ke-9 lah Tolong banget, tolong banget Yang ke-9 gitu gue dapet Bentar dulu, ini kok suaranya gak ada ya? Suaranya gak masuk ya? Suara game-nya Bentar, bentar, bentar ya Bentar ya Nah oke, ini udah-dua suaranya Abis gue reset dulu tadi Oke, kita akan langsung mulai draw pertama Teman-teman ya Dengan 10 CP dan ya tidak mungkin dapet di 10 CP Tidak mungkin dapet boolean frame-nya Dapet frame-nya dan disini frame-nya tuh gak eksklusif ya Kalau frame-nya eksklusif itu Lo baru bisa dapetin frame-nya setelah lo dapetin 3 item pasangan Misalkan dapet HG-nya, dapet smoke-nya Sama dapetin misalkan charm-nya baru dapetin border-nya Disini dia frame atau ininya gak eksklusif ya Draw kedua Dan smoke granite narcissis Dan oke nyala-nyala disini lucu juga smoke granite Narcissis Ini gue gak suka banget sih Kenapa karternya masih kayak gini sih karternya ini Oke lanjut aja ke draw ketiga Oke dapet Apa namanya? Emote Emote cheers Price error What the hell, what the hell? Cepet banget Apa yang terjadi ini? Wih Kenapa ini? Purges failure Kayaknya CP gue udah kepotong Oh iya udah dapet dapetnya handgun ya Ini J358 Narcissis Narcissis Lanjut kita akan dapetin apa sekarang Oke dapet karakternya American Bulldog Ya Gue sebenernya kalo karakter sukanya yang UL 36 sih Yang UL Oke Lanjut kita Draw selanjutnya Dapet senjatanya sih ajib sih Tapi gak mungkin sih Ya dapet senjatanya tapi PBW Iya Bukan HG Bukan HG Bukan lo yang gue masuk Yang gue masuk adalah HG nya Tolong 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 Bukan lo Lanjut disini Charm Oke Udah 1300 sekarang Sudah mulai Mulai mahal Sudah mulai sakit Mencetnya Dapet Charm nya Ini kalo sampe dapet sih Gue adalah salah satu orang yang beruntung sih Kalo dapet disini Tidak mungkin Saya tidak mungkin beruntung Dan ternyata terakhir 4000 Jadi dari 2000 langsung 4000 4000 Anjir Oke Emang harus disapu bersih dulu Untuk dapetin ini Ini dia HG 40 gold standard Jadi kira-kira abisnya berapa 9000 ya Abisnya gak terlalu mahal Tapi 8500 Kayaknya gak nyampe Kan biasanya 9000an ya Jadi CPI gue tuh 10.000 Berapa Kayaknya abisnya gak terlalu mahal Masih ada 1400 Dan gue masih bisa lanjutin Draw Gue maunya UL sih UL Mungkin gue dapet karakternya Gue suka ini nih karakternya nih Emanikova nih 210 Please dapet kek Dapet tetasnya anjir Yaudah yang ini dapet caranya deh Anjir gue maksa banget ya Udah 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 Oke kita langsung cobain HG nya Temen 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 ya Gue Pengen dapetin itu Njai Apakah disini Gunspeed nya akan ngulang setting lagi Atau kalau sudah ada Kita lihat disini ada HG 40 gold standard Kalau dari bentuk sebenarnya gak terlalu beda ya Dia masih ada elemen-elemen HG nya juga Dari bentuknya sama Bentuk pelurunya semuanya sama Ya kan Dari ukurannya pun sama Kita confirm disini Ya ternyata kita ganti dulu semuanya 45 round fast reload Lalu gue pake Gue lupa yang jelas ini Gue gak pake monolitik terakhir itu Gue pake disini adalah YKM Integral Suppressor Lalu gue gak pake RDS Lalu untuk ini Stoknya gue pake OEC Skeleton Lalu laser Gue pake laser atau pake Barrel ya lupa gue Oke laser lo gak salah Kita pake laser ini Oke kita coba langsung ya Nah udah udah Eh karakternya belum Kita pake karakter tadi ya Karakter yang kurang menarik tadi itu American Bulldog Ya oke Jadi Menurut gue ini Sesuatu pasangan yang Sangat-sangat tidak cocok gitu kan Mungkin lebih keren kalau misalkan Kayak Apa ya Bentar dulu gue pilih Diminition Diminition Kill confirm aja lah Biar lama Jadi kalau gue liat Sebenarnya Lebih mirip Mungkin sama karakter Yang pake berjas gitu ya Karakternya pake Jas hitam ya kan Jas hitam panjang Seperti pengacara di neraka Mirip Konstantin gitu kan Bawanya HG40 ini Itu pasti lebih cocok Oke jadi pertama Kalau belum bunuh Dia gak nyala sama sekali Dia bener-bener Standard banget Bentuknya Dan ada pisau Di belakangnya Untuk iron side-nya pun sama Sama yang biasa Oke cuma Ini ada iblis-iblisnya Itu ada lingkaran iblis Oke Begitu 3 kill Dia nyala disini Spesialnya gitu Cuma dia gak ada suara sama sekali ya Gak ada suaranya Mungkin kayak AK-117 Kordai Yang ada suaranya gitu kan Lebih spesial Ai Tuh dia gak mati Oke jadi tetep nyala Disini gak ngulang ya animasinya ya Gue masih ngekill orang lagi Untuk ngubah animasinya disini Oke Kayaknya untuk kill berapa dia jadi biru ya warnanya Iya gak sih Masih kuning Tapi lebih nyala lagi di atasnya Mungkin Kelebihannya justru karena dia gak ada suaranya Yang gak ganggu ya Kalau ada suaranya kan justru ganggu mungkin ya Mungkin gitu sih Kok ini masih kuning Nyalanya gak biru Ada api-api disini Oke Udah biru nyalanya Keren kok udah biru sih Udah biru keren sih Aku mati Begitu udah biru keren sih Ini Oke jadi biru itu setelah 9 kill Eh Itu apaan sih Oh Udah ada kembang apinya Oh udah ada Gue belum milih Pantensin gue kena damage apaan Oke Mati lagi Tapi ya mungkin Mungkin buat yang Buat yang suka banget sama kosmetik ya Kosmetik kayak pengen ada suaranya gitu kan Ini kayak Terlalu B aja sih Menurut gue untuk efeknya Cuma buat kalian mungkin yang bener-bener ngutamain kayak Yang simple-simple gitu kan Gak suka yang Terlalu berisik Mungkin kayak Cordite kemarin kan terlalu berisik Nah ini sebenernya enak Cocok gitu Cocok Sakit ya Itunya Apa yang api-api tadi tuh Belum gue bahas kayaknya tuh Kena high Banyak sekali macam-macamnya Biar mobil lagi Efeknya kayaknya udah mentok disini Warna biru Untuk awalnya dia Gak ada warnanya tadi ya Awalnya gak ada warnanya Lalu selanjutnya Dia warna kuning di bawah Atas ikut kuning Dan terakhirnya warna biru Jadi ada semacam Empat perubahan ya Empat fase Fase awal Fase kill 3 Jadi kuning Terus kill 6 Sama kill 9 Gitu Jadi lumayan banyak variasinya sih Kalau yang AK-17 Meltdown kemarin kan Dia makin terang doang Yang berubah warna tuh Cordite kemarin Cordite berubah warna Sama ini sih Oke Oke teman-teman Kira-kira ini aja sih Mengenai HG40 Menurut gue Cukup worth it banget Dan kalau gue rasa Kayaknya tadi Untuk Lucky drawnya juga Kayaknya gak terlalu banyak Ngebuang duitnya Karena Lompatannya dari 2000 Ke 4000 terakhir Biasanya kan dari 2500 ke 3600 tuh Ya beda-beda dikirin sebenernya sih Tetep-tetep Gak jauh-jauh dari 9000 Sebenernya Cuma buat kalian mungkin yang Suka banget sama HG40 Dan emang karena senjata ini Lagi meta banget Kalian bisa langsung coba aja Draw dan Kalian nilain sendiri Gimana menurut lo Untuk Animasi perubahannya Dan lain-lainnya sih Kalau menurut gue Ini bagus Dan menurut gue cukup simple Dengan tidak ada efek suara Yang berlebihan Dan juga Nggak ngeganggu lah Intinya nggak ngeganggu lah ya Kalau misalkan Kayak Corded gitu kan Banyak yang punya Corded tuh Gue tanyain Lo nggak ngeganggu apa pas suaranya Kalau dia pas bunuh 369 gitu kan Kadang-kadang step musuh suka ketutup Tapi kalau ini sih nggak Oke teman-teman Sekali lagi terima kasih Untuk video gue Jangan lupa like video ini Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye-bye